Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama belajar melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalen. Sekarangan Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Kita membaca tafsir Jalalen. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kau laku tegesewes ndadi akan sopok al-lazi lakum kajwe shirokabeh ndadi akan al-arau to ing bumi. Pirosan hale dindadi akan hamparan atau lemek halun utawi pirosan iku dadi hal. Bisapon tegesek hale dadi lemek. Yuftarosu kang dengawe lemek lago yata ora ono katob iku maujud pistola badi ing dalem atau seh. Awil luyu nadi utawa ing dalem. Luyu nah itu mpuke. Balayum kinu mongko balayum kinak disini ya. Mongko ora dadi mungkin opwa al-istikraru. Netep ngaleha ingatase ardun. Wasama al-an wisnadi akan sopok al-lazi ing langit. Sindadi akan binaan hale dadi bangunan. Sakvan tegesed tadi payon. Bangunan jalanan wisnurunakan sopok al-lazi minasama isa ngelangit ma'an ing. Banyu upa akhroja mongko ngetoakan bi sebab ma' Min anwa isa maroti saking piro piro. Warnane buah-buahan. Dijadzakan rizkon hale dadi. Rizki lakum kadwe soroka betakuru. Nahu kangkodo mangan sopok sirokabe hu ing rizk. Watalifu nalankankan kodom makani sopok sirokabe bihikan rizkun. Jawab bakum ing tajokoyo irokabe. Binatang ternak lah. Balayum kinakalu mongko jepodon dadi akan sopok sirokabe. Lillahi marikusya Allah. Ojo sirok dadi akan anda dan ing sekutu. Suroka A tegesi ojo. Dijadzakan sopok sirokabe ing Allah ing sekutu. Bina ibadati ing dalam ibadah. Wa antum. Kali utawi sirokabe ku ta'alamuna podongerti sopok sirokabe. Annahu ing stuhuna. Alayku ala kholiku. Datkang dadi akan. Walayah lukuna. Tan ora podogawe sopok siroka. Walayah kunan ora ono. Orang ono iku ilahan dadi pangeran. Sopok ilamana angin zat. Ya lukukang biso gawe sopok zat. Kaum muslimin rahimahkumullah. Disini kalau tafsir jalalin normal-normal saja ya. Tapi ketika saya baca tafsir munir itu ada sesuatu yang menggelitik pikiran saya yaitu tentang hujan. Pada tafsir munir seperti yang diriwayatkan dari Khalid Ibn Ma'adhan. Mengatakan bahwa hujan itu adalah air yang keluar dari bawah arasi. Kemudian air tersebut turun ke langit di bawahnya. Turun ke langit di bawahnya. Sampai pada langit dunia. Setelah berada di langit dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mendung atau awan hitam. Lalu awan hitam tersebut pun memakan itu air. Lalu air tersebut dibawa ke suatu tempat yang Allah berhendaki. Maka terjadilah hujan. Kau muslimin rahimahkumullah. Mari kita sama-sama takaf-tafakur tentang ayat nomor 22 surat Al-Baqarah ini. Kalau ada yang nanya, siapa yang menciptakan langit? Jawabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan bumi? Jawabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bumi diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala itu virosan terbentang. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek. Pas begitu. Sehingga apa? Sehingga bisa didiami oleh umat manusia. Sobalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi. Sangat keras. Buatul semua manusia susah hidup di sana. Atau diciptakan lembek semua seperti lautan lumpur. Maka manusia pun susah hidup di sana. Allah lah zat yang menciptakan bumi secara terhampar dan menciptakan langit sebagai atap. Kalau kita terfakur, ketika kita melihat bumi, seharusnya kita nanti sampai kepada pencipta bumi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi ini statusnya adalah makhluk. Pasti bumi ada yang membuat. Siapa yang membuat satu zat yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini punya sifat al-khalik. Maha pencipta. Allah juga punya zat, punya sifat namanya al-musawir. Al-badik. Dan seterusnya, dan ternyata, dan ternyata. Nah, kalau kita sudah sampai pada sifat Allah al-khalik misalnya. Maka tidak mungkin adanya sifat tanpa adanya mau. Jadi dengan melihat bumi, dengan melihat langit, akhirnya kita sampai pada pencipta yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri punya sifat al-khalik, al-musawir, al-badik, dan seterusnya. Sehingga kita sampai pada kesimpulan yakin, seyakin-yakinya. Bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tak heran, kalau orang-orang yang ma'rifatullah ketika melihat langit, dia ingat Allah sebagai penciptalah langit. Kalau dia melihat bumi, ingat Allah sebagai penciptapu, bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga selama dia hidup di dunia 24 jam, dia selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah adalah zat yang menurunkan air dari langit, yaitu hujan. Setelah Allah menciptakan bumi, setelah Allah menciptakan langit, kemudian Allah menurunkan hujan. Dari langit dengan air hujan tersebut, kemudian Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan. Dan akhirnya buah-buahan tersebut menjadi riski bagi umat manusia dan yang lainnya. Dan janganlah kalian menjadikan. Allah ada sekutu. Sementara kamu tahu bahwa hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki sekutu. Nah, kaum muslimin rahimahkumullah, ayat ini itu bisa menjadi jalil. Sekaligus bisa menjadi kita sebagai lahan tafakkur setiap kali kita melihat bumi, setiap kali kita melihat langit, setiap kali kita melihat hujan, setiap kali kita melihat buah-buahan dan lain-lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang menciptakan manusia, lalu menciptakan bumi, lalu menciptakan langit, menurunkan hujan, mengeluarkan buah-buahan dan seterusnya. Maka sudah seyugianya lah kita itu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'antum ta'alamun. Nah, di sini kitabnya kalau dikaitkan dengan ayat seburme itu kepada dulunya. Tentu sekarang dikaitkan kepada kita. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang hafir Mekah. Mereka tahu bahwa Allah itu tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada sekutu baginya. Tetapi tetap mereka itu menciptakan sekutu-sekutu bagi Allah seperti berhala dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.